Siapa yang mengatakan bahwa perintah Tuhan itu adalah kutukan? Siapa? 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 Jadi Matthew Yesaya 29 ketika berbicara mengenai kitab termaterai Memang betul itu adalah Al-Quranul Karim Tapi ketika berbicara mengenai kemunafikan Dijawab langsung oleh Yesus Benarlah nubuatam Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafi Itu siapa yang dimaksud oleh Yesus? Yang nyanjung Yesus Oh Yesus Tuhanku Engkau adalah puajaan hatiku Tapi perintah Yesus ditinggal semua Enak kali kau hidup teman Maunya kau punya duosa itu ditanggung sama anak Maria Kasian ibunya Lalu kemudian ketika saudara berbicara mengenai nama Tuhan Tadi saudara saya dengan valid memberitakan kepada anda satu ilmu Bahwa kitab yang diterjemahkan pada abad 8 ke dalam bahasa Arab Kata Yod Hefabe Ternyata mereka terjemahkan dengan kata Allah Nah apasnya lagi yang harus kau jilat kembali di urmu Kitabmu yang bahasa Indonesia juga Yod Hefabe Diterjemahkan kepada Allah Masmur 103 Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah Dia yang menjadikan kita Ingat? Saya kasih data lagi Ulangan 4 nomor 35 Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah Tidak ada yang lain Aku kasih lagi Wahyu 21 nomor 22 Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya Sebab Allah Tuhan yang maha puasa Adalah baik sucinya Demikianlah juga anak domba itu Saya kasih lagi Daniel 9 nomor 3 Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah Untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa Masih ada bang sumar Muasih puanya Yesaya 3 nomor 1 Maka sesungguhnya Tuhan Tuhan semesta alam Akan menjauhkan dari Yerusalem Siapa yang dimaksud disitu? Allah Tuhan Yerusalem Jadi banyak data di dalam kitabmu Yang menyatakan sendiri Dengan valid Bahwa Tuhan itu namanya Allah Belum pernah saya membaca kitab Kitabnya orang Kristen Baik terjemahan lama maupun terjemahan baru Yang mengatakan Tuhan itu adalah Yutepabe Atau Tuhan itu adalah Yahweh Atau Tuhan itu adalah Adalah Teos Adalah Theon Adalah Logos Gak pernah Dimana-mana kitab kamu itu Tuhan itu adalah Allah Bahasa Arab dari kitab Ibrani Juga adalah Allah Jadi Anda mau kemana? Cong Justru saya tanya kepada Anda Ketika Tuhannya Bani Israel Menyebut dirinya dengan sebutan Yutepabe Datang kepada Lukas Menyebut namanya dengan sebutan apa? Dengkule Dengkule Atau Panjul Atau siapa? Bingung kan Anda? Jadi hati-hati berbicara dengan Bani Ismail Anda akan bingung Karena Anda tidak masuk ke dalam silsilah Bani Ishak Tidak ada dalam ajaran silsilah agama Abraham Aik atau agama Samawi Anda adalah penumpang gelap yang masuk ke dalam agama Samawi Sisi-sisi silahkan Anda bantu Kenapa kata kafir itu jelek di mata Anda? Karena kitab Anda itu sendiri yang menipu Anda Di dalam kitab saudara ditemukan kata kafir Khususnya di lembaga kitab Indonesia Matius 5 nomor 22 Begini bunyinya Tetapi aku berkata kepada amu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata kepada saudaranya jahil Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Memang sadis kitab Anda ini Sadis sesadis-sadisnya Kenapa? Karena kata kafir diambil, dirampok dari Al-Quran Lalu kemudian didudukkan di dalam kitab saudara Dengan tidak sesuai pada tempatnya Saya sampaikan kepada saudara ya Di dalam kitab Anda original textnya itu Itu tidak ada kata kafir Yang ada adalah kata raka Kata raka itu artinya di dalam bahasa Indonesia adalah goblok Paham ya? Kata raka yang digantikan kafir disitu Harusnya adalah goblok Lalu kemudian kata jahil Yang mana orang yang mengatakan jahil itu harus dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala Itu bukan kata jahil disitu Disitu adalah kata bodoh Dari kata moros Dalam bahasa Yunani moros artinya adalah bodoh Dalam bahasa Yunani yang asalnya dari Ibrani Raka harusnya Anda terjemahkan menjadi apa? Goblok Kok jadinya lari ke kafir gitu loh Sehingga Anda memahami kata kafir itu menjadi buruk Ya? Tolong Anda buka original text kitab Anda sendiri Atau belajar sama Bang Fahrudin Beliau itu paham Ego delego hemin heto pasho ergemenos To adep lo autos anokos Estai te krisei haus Di anai peto adep to auto raka Raka ya? Bukan, bukan Raka ya disitu ya? Disitu bukan kafir, bukan kafara Tapi raka Raka artinya goblok Jadi jangan ambil kata Al-Quran Lalu kemudian Anda dudukkan di kitab Anda Lalu kemudian menghujat kami mati islam Dengan kata lain Anda mengambil air comberan Siram ke muka Anda sendiri Habis itu Anda marah ke orang Eh, kenapa kau siram aku air comberan? Padahal Anda sendiri yang menyiramnya Begitu kawan, silakan Nih, saya kasih datanya lagi ya Nih, saya kasih datanya lagi Kau kasih datanya Kau kasih saya ngomong dulu Lantian Kau kasih datanya dulu Saya kasih datanya ya Kau Nih, ini sebentar Ini kenapa ada istilah ini nih Nih, rom 329 Ada banyak ini Ditanya apa itunya Nggak tahu ya Nih, kau baca lah Kita itu dikabirkan orang Nggak salah kok Ya, ini ada istilahnya Tuh, kan Bertanyaan Gaya simpel Itu siapa? Bebal siapa itu? Ada istilah itu Makanya sebelum bertanya Cari tahu dulu lah Di Bebal Yenda itu Ada nggak istilah itu? Banyak-banyak membaca Wah, ya Oke Itu banyak loh Ayat-ayatnya loh Anda mau sini Nggak, nih Anda mau menolak Nggak Oh, nih Tukur ya Ada banyak ini ya Bentar, pola Jangan, pola Jangan, pola Jangan, pola Jangan, pola Jangan, pola Guncang Coba minum dulu Tarik nafas 30 menit Tahan Lanjut Gini, jadi apa yang saya tanyakan tadi Tentang nama Tuhan Nyasi Musa ini Tidak bisa ditunjukkan oleh si akademik Ini dia malah menunjukkan Tulisan Arab Dia bukan Kasih tulisan bahasa Ibrani Bahasa Bangsa Yahudi Apa penyebutan Tuhan Oleh Musa dan Abraham Seharusnya akademik Membuka Kitab Yang ada tulisan bahasa Yahudi tersebut Untuk dijelaskan kepada Netizen Apakah sebutan daripada Nama Tuhan Musa itu Apakah Aula SWT Apakah Nah itu Itu huruf Arab Brother kau Jangan bawa huruf Arab Ini apa Baca kau ya Ini dari Beba mana ini Beba mana ini ya Makanya cari tahu dulu Ini 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 Seperti itu Ya oke Itu Sesama Umatmu Ini Baca Dari siapa itu Dari Kopi Coba dong Makanya Saya bilang Dari kalian itu Belum Kopi Menunjukkan Itu bukan dari kita Loh Bahasa Ibrani Siapa nama Tuhan Abraham Siapa nama Tuhan Musa Jadi brother Begini Kita ini berdebat Terus menerus Kita Selalu Mencari kesalahan Selalu mencari kesalahan Apalagi kalian Selalu mengatakan Bahwa kami ini Lari Dari fakta Sebenarnya Padahal Kalau kita kaji Kalau kita yakini Dengan logika Sesungguhnya kitab Yang datang duluan itu Pasti asli Kitab yang datang terakhir Ini bisa dikatakan Meniru Kitab asli Karena apa Ada kitab yang duluan Maka ada kitab Kawi Jadi saya bukan mengatakan Kitab kalian itu Palsu Tetapi Isinya Dari Kesiptaan Adam Sampai Kepada Yesus itu Narasinya Berbeda brother Dan penyebutan Nama Tuhan Yang dikenalkan Kepada bangsa Arab Berbeda Jadi sangat Berbeda banget Nah ketiga itu Saya diberi petunjuk Melalui kitab Bangsa Israel Di dalam Yesaya 29 Ayat 9 Sampai 16 Demikian bunyi firman Dengan Herikop Judul Bangsa yang buta Ini bangsa yang buta Bangsa yang umi brother Anda dengarkan Sobat Anda simak Dengan hati Anda Yang paling dalam Dan renungkan Ayat 9 Tercengang-cenganglah Penuh keheranan Biarlah matamu Tertutup butas Mata-mata Jadilah mabut Tetapi Bukan Karena Anggur Jadilah pusing Tetapi Bukan karena Arak Ini Bagus juga Sebab Tuhan Tuhan telah Membuat Kamu Tidurnya Matamu Yakni Para Nabi Telah Dipejamkannya Dan Mukamu Yaitu Para Kelihat Telah Ditudunginya Maka bagimu Penglihatan Dari semua itu Seperti isi Sebuah kitab Yang termaterai Apabila Diberikan kepada Orang yang Tahu Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca ini Maka Ia akan Menjawab Aku Tidak Dapat Baca Sebab Kitab Itu Termaterai Dan Apabila Kitab Itu Diberikan Kepada Seseorang Yang Tidak Dapat Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Nah Kiri-kiri Yang Dibat Sebentar Ya Dengar dulu Aku punya Waktu Berantar Lima Menit Ya Jadi Dari Ayat Ini Anda Udah Bisa Kira-kira Menganalogikan Siapa Yang Disuruh Membaca Tapi Tidak Dapat Membaca Oke Saya Lanjutkan Dan Tuhan Telah Berfirman Oleh Karena Itu Bangsa Ini Datang Mendekat Dengan Mulutnya Dan Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Ternyata Bangsa Ini Memuliakan Juga Memuliakan Tuhanku Ya Tapi Dengan Bibirnya Dilanjutkan Padahal Hatinya Menjauh Daripadaku Waduh Bagaimana Mungkin Ini ya Tapi Itulah Fakta Bahwa Orang Berkata Hanya Di bibir Dalam Perintah Manusia Waduh Ini Kayaknya Cocok Sama Hadis Hadis Yang Menyuruh Solat Lima Waktu Dan Lain-lain Itu ya Yang Dihapalkan Waduh Yang Dihapalkan Ini Kayaknya Cuman Satu Brother Al-Quran Oke Kita Lanjutkan Maka Sebab Itu Sesungguhnya Aku Akan Melakukan Pula Hal-hal Yang Ajaib Kepada Bangsa Ini Wah Ternyata Tuhan Baik Dikatakan Dia Melakukan Hal-hal Yang Ajaib Kepada Bangsa Ini Oke Keajaiban Yang Menakjubkan Hikmah Orang-orang Yang Berhikmah Akan Hilang Dan Kearipan Orang-orang Yang Akan Bersembunyi Ini Artinya Sihir Ilmu Sihir Artinya Seperti Itu Kemudian Lanjutkan Kila-kila Orang Yang Menyembunyikan Dalam-dalam Rancangan Terhadap Tuhan Baik Nanti Ngomongnya Jangan Disanggar Sambil Berkata Ini Dia Berkata Di dalam Gelap Gelap Ini kan Kayak Di gua Gelap Nggak ada Lampu Ya Obor Lupa Bakore Jadi Gelap Sambil berkata Siapakah Yang melihat Kita Ya Nggak Adalah Lawong Di dalam Gua Siapa Yang Mau Melihat Dan Siapakah Yang Mengenal Kita Ini Ada Kata Kita Berarti Dia Berdua Siapa Dengan Siapa Begitu Lanjut Betapa Kamu Memutar Balikan Segala Sesuatu Ini Apakah Tanah Liat Dapat Dianggap Sama Seperti Tukang Priuk Sehingga Apa Yang Dibuat Dapat Berkata Tentang Yang Membuatnya Oh Maksud Dia Ini Seolah Perkataan Itu Datang Dari Tuhan Padahal Dia Yang Merancangnya Yang Memutar Balikannya Oke Dilanjut Bukan Dia Yang Membuat Aku Dan Apa Yang Dibentuk Berkata Tentang Yang Membetuknya Ia Tidak Tahu Apa Ternyata Brother Sangat Bagus Ayat Ini Dan Setelah Saya Baca Baca Saya Timbang Saya Pikir Kayaknya Ini Kena Bangsa Yang Buta Ini Kepada Sesuatu Bangsa Yang Selama Ini Memang Diberi Gajepan Oleh Tuhan Kami Kemudian Dinyatakan Disini Dia Berhentian Orang lain Gak Mau Ngomong Berhentian Jauh Daripadaku Berhentian Saya Ngomong Disangka Berhentian Dan Ibadahnya Kepadaku Hanyalah Perintah Manusia Seperti Hadis Ini Tadi Semua Itu Aturan Yang Diatur Oleh Manusia Yang Dihafalkan Yang Dihafalkan Ini Aku Rasa Di dunia Ini Cuma Satu Brother Cuma Al-Quran Aku Rasa Belum Ada Yang Lain Yang Nambah Kalau Nanti Ada Orang-orang Yang Mampu Menghapal Ayat Oke Lanjut Brother Oke Saya Ini Saya Kasih Layar Ini Apa Dari Siapa Ini Pertanya Makanya Tadi Sejak Awas Saya Ngasih Data Ini Bukan Berdasarkan Asumsi Dan Tidak Ada Satu Data Yang Kalian Berikan Tempelkan Matanya Ke Layar Kalau Tidak Jelas Saya Bingbing Anda Jadi Apa Yang Ditanyakan Oleh Pak John Ternyata Tertampar Oleh Bible Bahasa Arab Ya Ditampar Bolak Balik Atas Bawah Kiri Kanan Depan Belakang Ya Oleh Karena Itu Makanya Cek Dulu Di Internal Pak John Sudah Hompim Alayhum Gambreng Belum Ketika Ada Bible Bahasa Arab Ya Bentar Ada Bible Bahasa Baru Tahu Ada 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 Baru Tahu Ya Di Baru Tahu Ada 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 Dari Tadi Anda Ngocek Panjang Kali Tinggi Makanya Saya Salamkan Dari Awal Ternyata Berikan Tenggit Ngomong Tenggit Ngomong Ya Nggak Mulit Angga Tenggit Ngomong Jangan Terguncang Ada Bukades Itu Bibel Bahasa Arab Itu Bukades Loh Siapa Aneh 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 Lanjut 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 Baiknya Kurang Ya Ya Allah Makanya Tadi Saya Kasih Dari Itu Buat Bukan Buatan Saya Pak John Bisa Saya Ngomong Nggak Sebentar Dari Tadi Anda Ngomong Ketika Disangga Nggak Mau Loh Gila Saya Berbuat Bijak Kalau Anda Memang Punya Sedikit Otak Sedikit Oke Tadi Anda Telah Melihat Adanya Koptik Sendiri Yang Di dalam Satu Kor Pasal 8 Ayat Pertama Ketiga Sendiri Sampai Ayat Keempat Ternyata Sama Menggunakan Allah Dan Juga Ilah Dan Itu Bukan Al-Quran Bukan Itu Koptik Loh Anda Bertanya Oh Ada 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 Sebelum Anda Nongol Brojol ke Dunia Itu Sudah Ada Tetapi Eksistensinya Itu Ternyata Sesudah Islam Ada Abad Ke-8 Abad Ke-9 Bersai Jika Allah Itu Bukan Yahweh Menurut Anda Tolong Kepada Saya Berikan Kepada Saya Bukti Adanya Penolakan Umat Yahudi Di zaman Nabi Muhammad Salam Bahwa Allah Yang Disebutkan Oleh Nabi Muhammad Itu Berbeda Dengan Yahweh Yang Diakini Oleh Umat Yahudi Di zaman Nabi Muhammad Silahkan Sampai Gajah Melahirkan Ayam Gak akan Pernah ketemu Silahkan Mana Datanya Adakah Orang Yahudi Di zaman Nabi Muhammad Menolak Penyebutan Nama Allah Dan bahkan Ditentang Itu Berbeda Dengan Yahweh Sebagaimana Pengakuan Anda Silahkan Kasih saya Datanya Dan tertawalah Anda Dalam Mentertawakan Ketidaktahuan Anda Memang Di bahasa Arab Lanjut Saya dulu Bang John Diam dulu Bang John Dia minta Dia minta Dijawab Tadi Oke Habis Habis Saya Anda Cari Data Dulu Jawaban Jadi Ketika Dengan Pedenya Anda Membuka Aib Anda Sendiri Dan Membuka Kemuliaan Ajaran Agama Islam 29 Saatnya Anda Tersadarkan Siapa Yang Kemudian Yang Dikatakan Oleh Yesus Di Dalam Kitab Anda Sendiri Markus 76 Matius 15 7 Yang Bahwa Hai Orang-orang Munafik Benarlah Nubuat Yesaya Tentang Kamu Siapa Itu Belum Dicetak Bro Jangan Disebut Markus 76 Coba Yang Bener Kau Ngomong Itu Markus 7 Nomor 6 Kalau Anda Pernah Belajar Anda Pasti Tahu Maksud Saya Karena Tidak Ada Maksud Jangan Emosi Santai 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 Jangan Bisa Bapak John Dari Tidak Kalau Mana Tahu 50 Tahun Ada Pajam Bisa Nggak Mau Tolong Dihar 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 Nomor 6 Kalau 7 Ayat 6 Ada Brother Yang Ada Ayat 6 Nggak Ada Ayat 6 Nggak Ada Ayat Nomor Jangan Kau Tiru Al Al Quran Tidak Bagus Markus 7 Nomor 6 Kan Markus 7 6 Tidak Mungkin Ada Jawab Yesus Kepada Mereka Benarlah Nubuat Yesaya Tentang Kamu Hai Orang Orang Munafi Sebab Ada Tertulis Bangsa Ini Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripadaku Percuma Kau Menghormat Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang Mereka Ajarkan Ialah Perintah Manusia Perintah Tuhan Kamu Abaikan Untuk Berpegang Pada Adat Istiadat Manusia Yesus Berkata Pula Kepada Mereka Sungguh Pandai Kau Menyampingkan Perintah Tuhan Supaya Kamu Dapat Memelihara Adat Istiadat Men Sendiri Ini Siapa Siapa Yang Mengatakan Bahwa Perintah Tuhan Itu Adalah Kutukan Siapa 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 Jadi Matthew Yesaya 29 Ketika Berbicara Mengenai Kitab Termaterai Memang Betul Itu Adalah Al-Quran Al-Karim Tapi Ketika Berbicara Mengenai Kemunafikan Dijawab Langsung Oleh Yesus Benarlah Nubuatan Yesaya Tentang Kamu Orang Orang Munafi Itu Siapa Yang Dimaksud Oleh Yesus Yang Nyanjung Yesus Tuhan Ku Engkau Adalah Puajaan Hatiku Tapi Perintah Yesus Ditinggal Semua Enak Kali Kau Hidup Teman Maunya Kau Punya Dosa Itu Ditanggung Sama Anak Maria Kasian Ibunya Lalu Kemudian Ketika Saudara Berbicara Mengenai Nama Tuhan Tadi Saudara Saya Dengan Falid Memberitakan Kepada Anda Satu Ilmu Bahwa Kitab Yang Diterjemahkan Pada Abad Delapan Kedalam Bahasa Arab Kata Yod He Paveh Ternyata Mereka Terjemahkan Dengan Kata Allah Nah Apasnya Lagi Yang Harus Kau Jilat Kembali Liur Kitab Yang Bahasa Indonesia Juga Yod He Paveh Diterjemahkan Kepada Allah Masmur 103 Ketahuilah Bahwa Tuhan Allah Dia Yang Menjadikan Kita Saya Kasih Data Lagi Ulangan 4 Nomor 35 Engkau Diberi Melihat Untuk Mengetahui Bahwa Tuhan Allah Tidak Ada Yang Lain Kukasih Lagi Wahyu 21 Nomor 22 Dan Aku Tidak Melihat Bait Suci Dalamnya Sebab Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Bait Sucinya Demikianlah Juga Anak Domba Itu Daniel Daniel 9 Nomor 3 Lalu Aku Mengarahkan Mukaku Kepada Tuhan Allah Untuk Berdoa Dan Bermohon Sambil Berpuasa Masih Ada Bang Suma Muas Banyak Yesaya 3 Nomor 1 Maka Sesungguhnya Tuhan Tuhan Semesta Alam Akan Menjauhkan Dari Yerusalem Siapa Yang Dibangkut Situ Allah Tuhan Yerusalem Jadi Banyak Data Di Dalam Kitab Mu Yang Menyatakan Sendiri Namanya Allah Belum Pernah Saya Membaca Kitab Kitabnya Orang Kristen Baik Terjemahan Lama Mupun Terjemahan Baru Yang Mengatakan Tuhan Itu Adalah Yut Atau Tuhan Itu Adalah Yahweh Atau Tuhan Itu Adalah Teos Adalah Teon Adalah Logos Gak Pernah Dimana Malah Kitab Kamu Itu Tuhan Itu Adalah Allah Bahasa Arab Dari Kitab Ibrani Juga Adalah Allah Jadi Anda Mau Kemana Jong Justru Saya Tanya Kepada Anda Ketika Tuhannya Bani Israel Menyebut Dirinya Dengan Sebutan Nyot Hefabe Datang Kepada Lukas Menyebut Namanya Dengan Sebutan Apa Dengkule Dengkule Atau Panjol Atau Siapa Bingung Kan Anda Jadi Hati-hati Berbicara Dengan Bani Ismail Anda Akan Bingung Karena Anda Tidak Masuk Kedalam Sisi Bani Ishak Tidak Ada Dalam Ajaran Silsila Agama Abraham Atau Agama Samawi Anda Adalah Penumpang Gelap Yang Masuk Kedalam Agama Samawi Sisi Silahkan Anda Banta Aduh Pada Pingsan Ini Dua-duanya Coba Cari Kompresor Jadi Ayat Yang Dikatakan Tadi Brother Mengenai Bangsa Yang Buta Itu Yang Seperti Kau Tudukan Kepada Orang Yahudi Memang Ada Rada-rada Mirip Brother Tapi Anda Lupa Bahwa Cerita Tentang Ketiga Ada Orang Yang Disuruh Membaca Tapi Tidak Bisa Membaca Anda Tidak Bisa Membuktikan Siapa Orang Yang Dimaksud Dan Anda Anda Tidak Bisa Membuktikan Apakah Ajaran Mereka Itu Dihapalkan Enggak Anda Tidak Bisa Membuktikan Karena Apa Yang Ajaran Yang Dihapalkan Itu Brother Itu Hanya Al-Quran Jadi Tidak Ada Kitab Taurat Dihapalkan Brother Jadi Jangan Ngadi-ngadi Brother Jadi Kisah Tentang Siapa Yang Disuruh Membaca Tidak Bisa Membaca Aku Rasa Anda Jangan Pura-pura Lupa Brother Ada Literatur Sebuah Cerita Sejarah Mengatakan Bahwa Ada Seseorang Mengaku Bertemu Dengan Sebuah Makhluk Yang Menyeramkan Sehingga Dia Ketakutan Dan Merasa Kesakitan Brother Hingga Dia Demam Dan Kejang-kejang Karena Apa Entah Ngapain Beliau Ini Masuk Kedalam Sebuah Gua Apakah Dia Sedang Mencari Ilmu Atau Dia Sedang Mencari Sesuatu Cimat Ya Karena Kita Ketahui Ketika Seseorang Suka Menyendiri Ketempat Tempat Gelap Itu Pasti Dia Mencari Sesuatu Ilham Nah Orang Ini Diceritakan Dalam Sejarah Literatur Yang Termasyur Dia Mendapat Serangan Dari Orang Yang Tidak Dikenal Sosok Yang Tidak Dikenal Ini Kemudian Dia Kesakitan Karena Diperlu Didekat Seperti Seseorang Pencuri Yang Ditangkap Oleh Seorang Sekuriti Jadi Didekat Dengan Sangat Kuat Dan Sangat Erat Orang Ini Disuruh Membaca Sampai Tiga Kali Bacalah Katanya Terus Dia Berkata Gak Bisa Baca Lawang Gelap Bacalah Katanya Ini Mulai Marah Yang Mendekatnya Ini Ya Gimana Mau Baca Dia Gak Bisa Baca Brother Posisikan Gelap Brother Jadi Secara Logika Disuruh Membaca Dalam Posisi Keadaan Gelap Gulita Sampai Mampus Pun Kagak Mungkin Brother Bisa Baca Itu Jelas Brother Nah Lalu Dia pulang Dan Menceritakan Kisah Ini Kepada Istrinya Lalu Sang Istri Mengajak Orang Ini Menemui Guru Besarnya Ternyata Dia mempunyai Guru Besar Dan Guru Besar Ini Ternyata Brother Seorang Pendeta Nasrani Yang Datang Dari Israel Dari Yahudi Sana Ke Arab Karena Dia apa Dia dikejar Karena Ajaran Dia ini Sesat Pendeta Ini Jadi Dia Melarikan Diri Menyelamatkan Diri Nah Dia Membawa Kitab Ini Kitab Tentang Kisah Nabi Musa Nabi Abraham Ya itu Kitab Taurat Dan Kitab Jabur Serta Tulisan Tulisan Tentang Kisah Yesus Dan Orang Inilah Yang Ditanyakan Oleh Istrinya Beliau Ini Dan Menceritakan Kejadiannya Bahwa Dia Didekap Oleh Sesuatu Yang Menakutkan Sehingga Dia Menggigil Dan Ketakutan Jadi Dia Meminta Obat Kepada Beliau Ini Agar Diberikan Obat Tetapi Beliau Ini Guru Besarnya Ini Telah Menduga Bahwa Dia Telah Melihat Bahwa Di Dalam Diri Orang Ini Memiliki Sebuah Kelebihan Kehebatan Sehingga Dia Meyakini Bahwa Orang Inilah Yang dimaksud Menurut Keyakinan Si Si Bendeta Tadi Seorang Penolong Dia ini mencari Seorang penolong Ada tertulis Di dalam Kitab dia Kitab si Bendeta Nasraim ini Bahwa setelah Yesus itu Datang Akan datang Datang Seorang penolong Jadi dia Menduga Orang yang dimaksud Ini beliau ini Dan dia Menyangka Orang yang mendekat Dia ini Yang menyakiti Dia ini Itu adalah Si Namus Nah Namus ini Aku bingung Saya cari Cari informasi Tentang Namus ini Ternyata Namus ini Dari bahasa Yunani Kok bisa Si Waraka Orang Yahudi Tapi Mengatakan Namus Dalam bahasa Yunani Nah ini Menjadi pertanyaan Ini Apakah Benar Yang diduga Oleh si Waraka Bin Nawal Pendeta Nasraim ini Sosok yang mendekat itu Benar-benar Si Namus Atau bukan Walah Walam Hanya Tuhan Lah yang tahu Dan Muhammad Lah yang tahu Tapi kurasa Muhammad Pun tidak mengetahui Makanya dia bertanya Jadi ya kembali Hanya kepada Tuhan Lah Kita bertanya Oke brother Ditambahin Go Like Tuku hitam Ayo silahkan Silahkan Sebelum saya Bantang habis Silahkan Wah Pingsan ini Coba cari kompresor Dom Kayaknya pingsan ini Golan Ada-ada pingsan Tabat Santai brother Santai 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 Tidak mengimani Keyakinan saya Tidak usah seperti Cara Anda Yang membawa ilmu Anda Buat Ke saya Paham ya Saya juga disini Sambil belajar Sambil memahami Bukan argumen Debat Ngomongin agama saya Paham ya Saya juga pendengar disini Dan Apa yang saya tahu Apa yang mau saya bagikan Saya bagikan Melalui iman saya Jadi tidak usah Mojok-mojokin Seperti ini Kalau saya bilang Agama Anda yang paling benar Udahkah Anda Masuk surga Iya kan Jadi cara Anda Berbicara dari tadi Saya akan-akan Mojokin-mojokin Saya akan-akan Udah hebat gitu loh Dengan keyakinan Anda Ya Jadi santai aja Santai Saya juga pendengar Saya juga pengen belajar Seperti apa Keyakinan Atau Kekristenan saya Ya Dari awal kan Saya bilang Iya kan Gak usah mojok-mojokin Umpamanya Diluar dari agama lain Saya akan-akan Sok hebat Cara Kalian ngomongnya Memang saya gak Gak ada ilmuwan Gak sekolahan Gak punya pendidikan Gak punya Ya terlalu banyak Pemahaman tentang agama Ya Tapi ini kan Kita dari awal kan Berbagi seri Bukan debat Seperti kayak panas Kayak apa aja Kalian disitu Iya kan Oh Mojok-mojokin Kan jadi curhat ini Iya maksudnya gini loh Kayak tadi Ngomongin sampai Itu mah Buku-buku apa itu Buku tiruan Gak percaya Yaudah makanya Saya disini Sambil memahami Seperti apa Perilaku atau Iman saya itu Sama perbuatan Saya itu Seperti apa Jadi kayak Bang John tadi Saya ngikutin aja Ngikutin aja Apa omongan Bang John Silahkan lanjut Jadi akademik Jadi akademik kau tunjukkan Dulu ya Nanti bahasa Ibraninya Apa itu Nama Tuhannya si Abraham Di dalam bahasa mereka ya Tolong ditunjukkan akademik ya Jangan pakai bahasa Arab dong Pakai bahasanya si Ini oke 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 Nih Saya tampakkan ya Bismillahirrahmanirrahim Saya perdengarkan bahkan ya Nih ya Saya perdengarkan ya Oke Pasang telinganya Tempel Kedalam Adanya HP Anda Di sampingnya Oke Saya perdengarkan ya Anda copy paste Ya Bahasa Ibraninya Bismillah Seperti apa Pembahasannya ya Kita copy paste Teman-teman Dan nanti Ketika kita cek disini Ya Ini ya Silahkan dengarkan Tempelkan telinganya ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Haa Masih gak jelas juga Aduh ini ya Bismillahirrahmanirrahim Ini bahasa Ibraninya Ya Makanya dari tadi Saya bertanya Jika orang-orang Yahudi Jika orang-orang Yahudi Itu menolak Adanya nama Allah Sebentar Pak John Saya dari tadi Diam loh Anda ternyata Semakin tua Semakin jadi Ya Anda tadi bicara Ngoceh panjang kalimat Perkali tinggi Ternyata Anda sendiri Gak mau disangga Sedangkan saya Baru juga beberapa detik Sudah disangga Ayo Katanya tadi minta Dari adanya Kalangan Yahudi Ini ternyata Saya tampakan Bismillahirrahmanirrahim Itu dalam bahasa Ibrani Seperti Bahkan saya perdengarkan Tiga kali loh Mau berapa puluh kali Saya perdengarkan Nah Ya tanya tadi Siapa nama Nabi Musa Kalau tunjukkan Bismillahirrahmanirrahim Adanya Jawaban Dari Anda Mana bukti Sejarahnya Bahwa Termin Orang-orang Yahudi Itu menolak Anggapan Keyakinan Kenapa Anda tidak Anda tidak bisa Memberikan Datanya Kepada saya Ya Kenapa Anda hanya Sebenarnya bertanya Saya jelaskan Nama Nama Ketika saya jelaskan Baru beberapa detik Sudah Anda Sangga Ketika Anda Ngoceh Sana Sini Saya sangga Anda tidak Terima Bagaimana Mau Anda Kok gini Diskusinya Ayo Diskusinya kok gini Mana jawabannya Ayo Mana jawabannya Atas data Yang saya pinta Terkait Dari Apa Yang saya Tanyakan Tadi Anda Seharusnya Ketika Anda Bertanya Kepada saya Harusnya Anda Itu tahu Bahwa Ada orang-orang Yang pro Terhadap Septuagir Itu ternyata Berbeda Bukan Yahweh Tuhannya Ayo Apa itu Tuhannya Dan bahkan Di dalam Posisi dari Bahasa Arab Bapak Apa itu Ternyata Allah Itu ternyata Allah Ditulis di dalam Bible Satu kor Pasal 8 Ayat 3 Itu dan bahkan Ayat 4 Bukan Al Tapi Gila Sekarang Saya bertanya Kepada Anda Tolong Berikan Satu Satu Saja Data Dimana Saya Hingga detik Ini Anda Tidak Ngasih Data Dimana Buktinya Orang Yahudi Itu Menolak Ternyata Yakinan Nabi Muhammad Bahwa Tuhannya Itu Berbeda Dengan Yahudi Coba Kasih Ke saya Datanya Dong Anda Mau Ini Perang Mocha Dengan saya Ayo Saya layani Saya berbasis Data Saya memberikan Data Dan Anda Pun Baru Tahu Adanya Bebel Bahasa Arab Halo Mainnya Kurang Jauh Kali Anda Ini Tahan Napas 30 Menit Tahan Sekarang Tolong Berikan Kepada Saya Mana Buktinya Bahwa Orang-orang Yahudi Di zaman Nabi Muhammad Menolak Bahwa Sebagaimana Anggapan Anda Allah itu Berbeda dengan Yahweh Saya Tunggu Saya Tunggu Silahkan Berikan Kepada Saya Buktinya Berikan Kepada Saya Buktinya Bahwa Allah Itu Berbeda Dengan Yahweh Dimana Pandangan Itu Diakini Dan Sesuai Dengan Anda Yahudinya Silahkan Beri saya Bukti Dan itu Zaman Nabi Muhammad Orang-orang Yahudinya Silahkan Mau Berapa Detik Mau Berapa Menit Saya Kasih Waktu Ya sudah Nanti Dulu Mana Jawabannya Jumat Dulu Bicara Kasih Oke Baik Saya Berikan Tapi Anda Jangan Menyanggah Menyalah Giliran Saya Ngomong Anda Ikut Ngomong Lagi Lanjut Silahkan Jumat Jadi Jumat Kau Tunjukkan Saja Supaya Kita Enggak Muter-muter Atau Pertanyaan Saya Tadi Dimanakah Nama Tuhan Dalam Bahasa Ibrani Itu Allah SWT Anda Tunjukkan Saja Dalilnya Kan Anda Bisa Open Dan Anda Bisa Tunjukkan Di Bahasa Ibrani Milik Orang Yahudi Bahwa Nama Tuhan Musa Itu Adalah Allah SWT Oke Tadi Di awal Saya Sudah Menyatakan Kepada Sudara Tuhan Datang Kepada Bangsa Yahudi Dengan Menggunakan Bahasanya Dia Memperkenalkan Diri Dengan Apa Yang Tuhan Mau Terhadap Mereka Tuhan Datang Kemudian Kepada Bani Ismail Dengan Menyatakan Diri Dengan Menggunakan Bahasa Mereka Dengan Menggunakan Nama Yang Allah Mau Anda Yang Komplain Harusnya Anda Komplain Kepada Allah Kepada Tuhan Abraham Itu Satu Kedua Kalaupun Ada Kata Allah Kita Tidak Bisa Menunjukkan Jumat Saya Tidak Bisa Mengikuti Keinginan Anda Saya Tidak Ingin Mengikuti Keinginan Anda Dengarkan 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 Dulu Anda Bukan Hakim Di Sini Jadi Ketika Kemudian Tuhan Datang Menyatakan Diri Kepada Abraham Dengan Menggunakan Bahasanya Abraham Dengan Mengantas Namakan Dirinya Kepada Abraham Lalu Kemudian Tuhan Datang Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallam Dan Menyatakan Diri Seperti Apa Dia Menyatakan Diri Dan Namanya Kepada Rasulullah Muhammad Sallam Itu Adalah Hak Prioratif Allah Dia Menyatakan Namanya Seperti Apa Seperti Apa Itu Tidak Ada Urusan Makanya Tadi Bang Fahrudin Bertanya Tunjukkan Yahudi Yang ada Di Madinah Yang ada Di Mekah Yang bersama Dengan Rasulullah Yang Komplain Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Mu Itu Bukan Tuhan Yang Kami Sembah Ada Gak Ada Tapi Ketika Sampai Hari Ini Dari Sejak Yesus Kristen Ada Sampai Hari Ini Tidak Ada Satupun Kemudian Orang Yahudi Yang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhannya Mereka Gak Ada Itu Yang Perlu Anda Pahami Jadi Kalau Tuhan Goib Di Dalam Pemahaman Bani Ishak Goib Juga Dalam Pemahaman Bani Ismail Tetapi Kemudian Di Kristen Tuhan Itu Tidak Goib Tapi Lahir Di Kandang Binatang Itu Yang Parah Anda Mengatakan Tuhan Kami Dengan Yahudi Beda Karena Namanya Tidak Sama Tetapi Mata Anda Itu Buta Tuhannya Bani Israel Tidak Pernah Dilahirkan Manusia Tuhan Anda Dilahirkan Oleh Manusia Lalu Anda Mengatakan Tuhan Anda Sama Apa Anda Sehat Sebentar Bang Jumat Maaf Saya Potong Bang Jumat Apa Anda Sehat Gitu Kami Menyembah Allah Tuhannya Abraham Ishak Dan Yaakub Orang Orang Yahudi Tidak Ada Yang Kompen Bahwa Tuhan Kami Itu Bukan Tuhannya Mereka Dan Satu Hal Di Dalam Kitab Kejadian 17 Nomor 7 Aku Akan Menjadi Tuhan Wahai Abraham Tuhan Anak Anak Tuhan Tuhan Keturunan Mudah Secara Turun Temurun Lantas Siapa Anda Yang Kemudian Nongol Tiba 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 Tidak Tuhannya Ismail Itu Bukan Tuhannya Ishak Nenek Muki Per Kok Kamu Yang Ingin Membanta Rasul Tuhan Datang Secara Gaib Kepada Yesus Tuhan Datang Secara Nyata Lahir Di Kandang Kambing Maaf Kandang Binatang Di Hadapan Anda Terus Anda Mengatakan Tuhannya Ishak Sama Dimana Ilmu Anda Dimana Yahudi Mana Imam Mana Rabi Mana Yang Hari Ini Aktif Masih Menjadi Seorang Rabi Yang Mengatakan Tapi Sekarang Sudah Menjadi Tiga Dan Yang Tiga Itu Adalah Yesus Manusia Itu Dimana Rabi Yahudi Ketika Anda Nonton Di Televisi Ketika Dia Berbicara Tentang Tuhan Dalam Bahasa Arab Apa Yang Disebut Tuhannya Allah 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 Itu Yang Mereka Sebutkan Ditanya Wahai Rabi Kalau Disa Umpamakan Tuhannya Umatnya Umatnya Ismail Tuhan Itu Apakah Betul Ya Yang Mereka Sebut Allah Itulah Hasim Mereka Seperti Begitu Seperti Itu Tapi Pernah Anda Melihat Duduk Orang Rabi Yahudi Dengan Orang Kristen Pastor Atau Orang Yang Datang Dari Patikan Kemudian Mereka Jabat Tangan Bahwa Tuhan Mereka Sama Yud Hiv Adalah Yesus Kakak nya Yakobus Pemenangkannya Zakaria Pernah 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 Oh tak Jangan Karena Hanya Benci Kepada Islam Mata Anda Ketutup Gitu Ya Dan Satu Hal Sikit Lagi Yang Anda Harus Tahu Disini Ketika Berbicara Mengenai Yesaya 29 Kitab Termaterai Itu Apa Yang Dimaksud Kitab Termaterai Kitab Yang Dinubuatkan Yang Akan Datang Membimbing Manusia Didatangkan Kepada Siapa Seorang Bangsa Yang Umi Siapa Dia Baginda Rasulullah Muhammad Tentang Apa Yang Anda Katakan Tadi Dan Tuhan Berfirman Oleh karena Bangsa Ini Bangsa Ini Bangsa Israel Berbeda Cerita Lagi Karena Yang Diceritakan Di Dalam Kitab Termaterai Itu Bangsa Yang Akan Datang Sementara Bangsa Ini Yang Dimaksud Disitu Adalah Orang Orang Yahudi Makanya Yesus Mengatakan Di Dalam Kitab Saudara Benarlah Nubuatannya Saya Tentang Kamu Orang Orang Munafi Sebab Ada Tertulis Bahwa Mereka Memuliakan Aku Dengan Mulutnya Padahal Bibirnya Jauh Daripadaku Soap Lagi Itulah Orang Orang Yahudi Makanya Kitab Termaterai Itu Diberikan Kepada Bangsa Ismail Bukan Kepada Kalian Kalian Diberikan Kepada Kalian Itu Bukan Kitab Termaterai Kitab Kitab Ter Apa Kitab Yang Kemudian Berjilid Jilid Yang Menjadi Klipping Itulah Yang Diberikan Kepada Kalian Bukan Kitab Termaterai Sisi Silahkan Sisi Sisi Lai Ram Raj FRED Sisi